Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara login uji coba CIT IPMB ISN Kemenap tahun 2022 Untuk jadwal serpang hari ini tanggal 25 Desember 2022 dibuka kembali Pukul 10 sampai jam 12 dan pukul 16 sampai jam 18 Waktu Indonesia Barat atau WIB Jadi disini waktunya WIB teman-teman Itu untuk jadwal serpang dibuka Untuk melakukan login uji coba ujiannya Langkah-langkahnya teman-teman Yang pertama pastikan jaringan internetnya ada Atau koneksinya tersedia Yang kedua pastikan sudah berhasil menjalankan Instalan save exam berhasilnya Jika gagal pakai link ini teman-teman Bisa untuk Windows 7, 64 bit, Windows 8 keatasnya Karena sebagian banyak teman-teman Atau kasus masalah yang mengalami gagal dalam melakukan Instalan save examnya Jadi coba pakai link ini Nanti di-download file-nya File-nya terdapat 5 file teman-teman Jika gagal nanti coba di-install terlebih dahulu Need framework-nya Yang kedua yang ini teman-teman Yang nomor 4 Jika masih gagal install yang sertifikat nomor 5 Untuk petunjuk instalan ada di sini teman-teman Silahkan di-download terlebih dahulu Bagi yang sampai saat ini Masih belum berhasil melakukan instalan save exam berhasilnya Ini teman-teman Di bawah di skripsi video ini Kami cantumkan linknya ini Di sini tidak kami contohkan lagi Untuk masalah instalan awal Kami langsung ke setting konfigurasi Save exam berhasilnya Untuk uji coba tadi Untuk petunjuk settingnya teman-teman Ada di bawah di skripsi ini juga Seperti ini petunjuknya Nanti kami akan praktikan Cara melakukan settingnya Jadi di sini kami contohkan Setting saya teman-teman Untuk instalan tidak kami ulangi lagi Oke coba kita lakukan settingnya Pertama terlebih dahulu kita cari Di sini Di bagian kaca mata pembesar ini Save Biasanya jika Windows 10 atau Windows 11 Mudah saja Mencari Pencarian seperti ini Tinggal di klikkan teman-teman Save Konfigurasi Konfigurasi Toe ini teman-teman Yang ini Nanti dibuka ini Atau bisa juga nanti caranya Cara lain Untuk menemukan Save konfigurasi Toe ini Masuk teman-teman Ke lokasi Atau dengsi Program pil Ini kami contohkan Ini kami contohkan cara lain Lokasi Dengan C atau HDC Program pil Program pil dipilih Cari biasanya Ada Save Exome Exome browser Nama PN Ini Dibuka teman-teman Dibuka Pilih yang Konfigurasi Yang ini Di sini juga ada Shift Conflict Toe XC nya Sama saja dengan Di sini tadi Ini silahkan Yang mana yang mudah Cara pencariannya Nanti tergantung Laptop dan Windows nya Teman-teman Kami coba Kita buka Kita praktikan Cara setting Terlebih dahulu Jika ada informasi Seperti ini Bisa di cancel Teman-teman Di cancel Terlebih dahulu Supaya terbuka Oke Maka terbuka Tampilan dalam Save Konfigurasi Toe nya Yang diganti Teman-teman Yang ini Di bagian General ini Ini diganti HTTPS ini Diganti Dengan Yang ini Teman-teman Diganti Dengan HTTPS CIT EPMB .kemenak .gurid Silahkan Ganti dengan Ini Di bagian General Tadi diganti Ditulis Diketikan Jangan sampai Salah CIT EPMB .kemenak .gurid Langkah berikutnya Teman-teman Masuk ke Menu browser Di menu browser Ini cuma Satu diganti Teman-teman Di bagian Bawah Ditambahkan Maaf Bukan diganti Ditambahkan Yang ini Teman-teman Tambahkan Sesuai Dengan Petunjuk Ini Tinggal Dimasukkan Dikopi Pasti Ke bagian Bawah Oke Jangan sampai Kita Kopi B Sudah Langsung Dipilih Pilih Untuk Menyimpan Save Setting Setelah itu Tinggal Klik Keluar Jadi Terakhir Tidak Di Save Setting Setelah itu Keluar Disilang Sini Close Oke Terus Sudah Melakukan Setting Konfigurasi Seperti itu Mudah saja Setelah Menghasil Setting Konfigurasi Tadi Untuk Melakukan Login Uji Coba Buka Yang dibuka Teman-teman Save Exam Berusia Exi Bukan Save Card Jadi Bukan Save Card Yang dibuka Save Exam Berusia Bukan Save Card Karena Ada dua Nanti Kita Contohkan Ini Contoh Save Card Yang Ini Save CIT Sedangkan Save Exam Berusia Cara Mencarinya Untuk Mencari Yang Ini Caranya Sama Seperti Tadi Bisa Lewat Tombol Start Di Bagian Sini Cari Saja Yang Mudah Tinggal Masukkan Save Exam Berusia Ini Cari Seperti Ini Sudah Muncul Tinggal Dibuka Contohkan Yang Lewat Sini Lebih Dahulu Untuk Memuka Perlokasi Di Bagian Sini Tuan Tuan Open Perlokasi Seperti Ini Ini Bisa Juga Lagi Di Open Perlokasinya Terdapat Di Menu Perlokasinya Perlokasinya Jika Windows 10 Atau 11 S Merk Absent Untuk Membuka Ke Polder Paling Dalamnya Mencari Lokasinya Kali Lagi Kami Ulangi Untuk Mengetahui Lokasinya S Merk Absent Open File Lokasi Ini Letaknya Di Perlokasinya Di Drap C Perlokasinya Save Exome Browser Aplikasi Ini Bisa Dikirim Ke Disturb Untuk Mempermudah Saat Ujian Nanti Scene Canganya Mengirim Ke Disturb Sumbang Absent Scene To Disturb Akan Tampai Di Disturb Kami Tutup Teman-teman Cara Lain Untuk Mencari Save Exome Browser Sama Tadi Lewat Lokasi Atau Dengan S Kita Ulangi Misal Laptopnya Beda-beda Kalau Contohkan Yang Ini Buka Direksi Atau Lokasi Biasanya Terletak Tempun Nampil Yang Ini Cari Seperti Tadi Save Exome Browser Pilih Aplikasi Aplikasi Cari Saja Yang Save Exome Browser Exi Di Dalam Polder Aplikasi Ini Bisa Juga Di Sini Dengan Cari Pencarian Save Atau Mau Di Pilih Pilih Tipe Pilih Pilih Yang Exi Teman Teman Kita Cari Yang Exi Atau Aplikasi Ini Teman Teman Ini Filter Tipe Aplikasi Pilih Yang Save Exome Browser Exi Ini Untuk Memperter Disini Teman Teman Tipenya Kami Kembalikan Intinya Yang Dipilih Nanti Kita Coba Skor Akebawas Saja Tanpa Pencarian Yang Ini Teman Save Exome Browser Exi Yang Kami Letakkan Di Bagian Desktop Ini Sudah Seperti Itu Nanti Tinggal Login Untuk Login Teman Teman Password Usernamenya Nip Kita Password IPMB 2022 Login Dengan Save Exome Browser Tadi Bukan Save CID Yang Ini Login Klik Yang Teman Teman Login Mohon Maaf Disini Tidak Kami Contohkan Login Karena Jika Login Koneksi Penangkap Layar Kami Ini Akan Terputus Jadi Login Nanti Lewat Save Exome Browser Namun Diperhatikan Teman Jadwal Untuk Server Dibuka Untuk Hari Ini Normanya Jam 10 Sampai Jam 12 Dan Kembali Lagi Dibuka Sisi 2 Jam 16 Sampai Jam 18 Nanti Silahkan Dicoba Coba Saja Apakah Sudah Dibuka Catatan Disini Jika Saat Login Usernam Pindah Aktif Sudah Mengikuti Petunjuk Yang Ada Di Atas Berarti Server Yang Belum Dibuka Ini Karena Jika Server Belum Dibuka Ter Baca Atau Terdeteksi Username Tidak Aktif Teman Teman Oke Seperti itu Untuk Masalah Yang Gagak Installer Bisa Di Download Link Ini Teman Teman Disini Lengkap Untuk File Installernya Ini Saya Yang Sampaikan Pada Kesempatan Singkat Kali Ini Terkait Masalah Cara Login Uji Coba JIT PMB S.N. Kemenap Tahun 2022 Semoga Ada Manfaatnya Menaf Jika Kesalahan Dibaca Dan Dibadumani Petunjuknya Ayat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh